Suka duka menjadi guru honorer dirasakan Nopi Tasari yang sudah mengabdi di SD Negeri 2 Terbanggi Besar selama 4 tahun. Dirinya berharap jelang hut PGRI, guru honorer di Lambung Tengah bisa lebih mendapatkan perhatian. Beginilah keseharian Nopi Tasari saat mengajar di SDN 2 Terbanggi Besar sebagai guru honorer. Tidak kenal hujan dan panas, dirinya tetap mengusahakan berangkat ke sekolah untuk mengajar anak-anaknya. Mengawali karir menjadi seorang guru honorer, Nopi Tasari menjelaskan ini berdasarkan panggilan hatinya. Ingin menjadi seorang pendidik dan menjadikan generasi Lambung Tengah yang cerdas. Dengan penuh kesabaran dirinya mengajar anak-anak di SDN 2 Terbanggi Besar. Suka duka menjadi guru honorer dirasakannya selama 4 tahun ini, namun tidak memudarkan niatnya untuk menjadi pendidik yang baik. Jelang hut ke-77 PGRI, Nopita berharap pemerintah lebih menaruh perhatian bagi para guru honorer. Namanya kita mengajar di daerah terpencil lah, bisa diberang daerah terpencil. Cuma kan walaupun hujan, kita tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang guru untuk memajukan anak bangsa. Kasian kalau seandainya kami tidak berangkat, sedangkan anak sudah berangkat. Walaupun ada hanya 1, 2, 3 orang, tetap aktivitas dilakukan. Harapannya terutama kami minta untuk pemerintah untuk tidak membeda-bedakan antara ASN ataupun honor. Terkadang pemerintah ini membedakan antara ASN sama honor. Dari kalau sistem penggajiannya, kami tahu kalau kami memang belum masuk ke ASN, jenjang ASN. Tapi setidaknya tugas-tugas dan kerja kami ini sama, Pak, dengan ASN. Dan mohon perhatiannya juga untuk kami yang honor, jangan hanya ASN saja yang diberikan perhatian ataupun lebih dari pemerintah tersebut memberikan perhatian kepada ASN. Kami juga butuh perhatian, Pak. Untuk terkait ulang tahun PGRI, buat guru, ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, guru semakin diutamakan. Kalau terkait seminar workshop yang akan dilaksanakan, saya antusias untuk mengikutinya. Disitulah saya berharap untuk mengedepankan perjuangan seorang guru. Berharap guru ini yang dianggap jauh lebih penting untuk memajukan pendidikan ini. Diketahui, HUD PGRI di Lampung Tengah akan dilaksanakan selama 3 hari, yakni mulai 22 hingga 24 November. Dengan berbagai kegiatan dan seminar peningkatan kualitas pendidikan bagi para guru. Dari Lampung Tengah, Teco Waluyo, Metro TV Lampung.